Kalau kalian pernah perhatikan edisi dari sebuah jurnal, mungkin kalian pernah menemui istilah in-press, atau edisi in-press, sering tertulis in-press issue, atau kadang-kadang juga ada yang tertulis in-progress issue. Nah, apa sih bedanya? Kali ini kita akan membahas jenis-jenis edisi terbitan. Simak terus ya. Ketika sebuah naskah diterima, lalu menjalani peer review, kemudian penulisnya melakukan revisi-revisi sesuai saran dari reviewer, naskah itu kemudian diterima. Setelah melalui keputusan oleh tim editor, maka naskah itu kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yakni copy editing dan proofreading. Yaitu mengecek susunan kata, kesalahan ketik, dan seterusnya. Untuk selanjutnya masuk ke tahap layouting, atau production. Nah, kadang-kadang copy editing dan layout ini dilakukan dalam satu langkah. Jadi begitu di layout, kemudian pada saat itu pula juga dikoreksi tata bahasa dan ejaannya. Ketika dalam satu masa atau jangka waktu penerbitan, tentu artikel-artikel yang siap itu tidak bersamaan. Ada mungkin satu atau dua artikel yang telah selesai, diproses, telah di-proofread, telah di-layout, dan sudah jadi, sudah siap. Sementara yang lainnya masih dalam proses review. Ada yang reviewnya bahkan berbulan-bulan belum selesai. Ada yang sementara baru masuk, kemudian sementara review. Nah, tentu artikel yang sudah siap tadi ini, ketika dia harus menunggu artikel-artikel lain untuk diterbitkan dalam satu edisi nomor terbitan, itu bisa lama. Dan sebaiknya, artikel yang sudah siap tadi ini, itu bisa diterbitkan duluan. Bagaimana caranya? Dengan istilah edisi impress, atau impress issue. Apa itu impress issue? Sederhananya, dia adalah penamaan pada nomor atau issue untuk artikel-artikel yang telah dinyatakan diterima. Oleh sebuah jurnal. Jadi, nyatakan telah diterima. Namun, belum diberi nomor dan edisi, dan belum diberi nomor halaman. Nah, ini dia yang bedanya. Jadi, dia sudah bisa diakses, sudah bisa di-download untuk jurnal open access, dan bahkan sudah bisa di-citasi. Ada juga istilah lain. Nah, ini istilah yang kedua. In progress. In progress issue. Apa bedanya? Impress sama in progress? Satu. Hanya satu bedanya. Kalau di in progress, berarti jurnal telah menetapkan satu nomor edisi. Misalnya, volume 2, nomor 2. Di edisi itu, beberapa artikel, satu atau mungkin dua, sudah siap. Telah melewati peer review, proofreading, dan production, yaitu layout. Ia boleh diterbitkan. Boleh diberi halaman, boleh juga tidak. Tapi intinya, dia telah diterbitkan dalam satu nomor edisi tersebut. Yaitu misalnya tadi, volume 2, nomor 2. Jadi, tinggal menunggu sisanya, artikel-artikel lainnya sementara diproses, untuk nanti menyusul juga pada volume dan nomor yang sama. Jadi, ingat ya, tadi bedanya. Artikel in press, yaitu artikel yang telah dinyatakan diterima, namun belum diberikan nomor edisi, sedangkan artikel in progress adalah artikel yang akan dimasukkan ke sebuah nomor edisi tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, hanya itu bedanya. Begitu artikel tersebut telah lengkap, kalau misalnya artikel in press tadi ini, begitu dia telah dimasukkan ke satu nomor dan edisi tertentu, atau ketika satu nomor dan edisi tertentu itu sudah lengkap artikel-artikelnya, maka beradilah statusnya dari yang tadinya in press atau in progress menjadi regular. Kadang-kadang ditulis regular articles. Kadang-kadang juga, ya tidak tulis, ya namanya regular. Sekarang yang keempat, ini yang kadang-kadang muncul istilahnya, namun masih ada yang belum memahami, special issue atau edisi khusus. Nah, apa edisi khusus ini? Biasanya sifatnya tematik. Jadi, ketika satu jurnal menerbitkan artikel-artikel dalam satu tema atau topik tertentu dalam satu edisi itu. Jadi, edisi itu hanya berisi tema tertentu saja. Tema lain tidak masuk. Kadang-kadang ada call for papers khusus untuk edisi khusus. Juga kadang-kadang mengundang editor tamu, guest editor, yang merupakan seorang pakar yang terkenal pada bidang itu. Kadang-kadang jurnal melakukan ini untuk menaikkan reputasi akademiknya. Kadang-kadang pula model ini digunakan sebagai jalur publikasi sebuah conference tertentu pada bidang dan topik tertentu. Intinya ada beberapa macam peruntukannya. Yang jelas, yang lazimnya terjadi adalah pengelompokan terbitan berdasarkan tema tertentu yang khusus. Makanya namanya khusus atau special. Namun demikian, istilah edisi khusus atau special issue ini bukan berarti prosedurnya khusus. Maksudnya prosedur khusus itu jalurnya berbeda dengan jalur yang lain. Tanpa review atau review dua kali, tiga kali. Jadi tidak, sama saja prosesnya. Ada submit, ada review, ada revisi, ada proofread, dan seterusnya sampai production. Bukan tanpa review, atau review oleh editor saja, atau review seadanya. Jadi pada dasarnya sama yang membedakan hanya pengumpulan artikel pada satu tema tertentu di edisi tersebut. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!